Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Sampai... Sampai jumpa. 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 Sebuah jika engkau raja selama raja Selama raja Engkau, engkau, engkau raja Terang yang sesungguhnya telah datang ke dunia Melenyapkan kegelapan Membawa kehidupan Perang yang sesungguhnya Hidup dalam hati kita Membawa kelepasan Menuntun kehidupan Namanya Yesus Tuhan Nama di atas segala nama Namanya Immanuel Tuhan selalu beserta kita Terang yang sesungguhnya Telah datang ke dunia Melenyapkan kegelapan Membawa kehidupan Terang yang sesungguhnya Terang yang sesungguhnya Hidup dalam hati kita Membawa kehidupan Membawa kelepasan Menguntun kehidupan Namanya Yesus Tuhan, nama di atas segala nama. Namanya Immanuel, Tuhan selalu beserta kita. Namanya Yesus Tuhan, nama di atas segala nama. Namanya Immanuel, Tuhan selalu beserta kita. Kami buka hati, bertaktalah selamanya. Hiduplah di hati, kami percaya padamu. Kami buka hati, bertaktalah selamanya. Hiduplah di hati, kami percaya. Kami percaya padamu. Namanya Yesus Tuhan, nama di atas segala nama. Namanya Immanuel, Tuhan selalu beserta kita. Namanya Yesus Tuhan, nama di atas segala nama. Namanya Immanuel, Tuhan selalu beserta kita. Namanya Yesus Tuhan, nama di atas segala nama. Namanya Immanuel, Tuhan selalu beserta kita. Tuhan selalu beserta kita. Tuhan selalu beserta kita. Tuhan selalu beserta kita. Setiap kita siap untuk meninggikan Tuhan. Kalau Bapak Ibu datang lebih awal di dalam ibadah kita. Selalu ada klip yang diputar. Itu adalah lagu-lagu dari MDC sendiri. Ciptaan lagu dari kita semua. Dan kami ingin membuatnya lebih baru lagi dan di take ulang. Supaya bisa menjadi berkat. Jadi lagu-lagu yang Bapak Ibu dengar di setiap klip yang diputar sebelum ibadah adalah ciptaan kita sendiri. Saya percaya pada saat ujian dinaikan ada kuasa yang dilepaskan. Amin. Saya ingin membacakan di dalam Masmur 139 untuk mengawali ibadah kita pada siang hari ini. Dikatakan demikian. Untuk pemimpin biduan Masmur Daud. Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Bapak Ibu Saudara Pemasmur Daud di dalam dua ayat ini. Mengajarkan kepada setiap kita. Bahwa Tuhan yang kita sembah. Itu jauh lebih mengenal diri kita. Seringkali kita mendengar ada orang yang berkata kamu gak tau aku gitu ya. Kamu gak tau aku. Yang lebih tau itu diriku itu ya aku sendiri gitu ya. Kita seringkali dengar seperti itu. Yang lebih kenal itu ya aku. Orang lain gak tau. Tapi ternyata kita gak cukup tau tentang diri kita. Selain Tuhan. Dia jauh lebih kenal pribadi kita. Mari pada siang hari ini kita mau arahkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Seberapa banyak diantara kita yang siap untuk meninggikan dia. Amen. Amen. Kita mau menyembah pribadi yang mengenal hati kita. Yang tau seluruh kehidupan kita. Kehidupan kita terbuka di hadapan dia. Apapun yang hari ini sedang kita kumulkan. Dia adalah pribadi yang tau dan siap untuk memberkati siap kita. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Kami menyerahkan seluruh hidup kami pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa pribadi yang mengenal kami. Adalah pribadi yang kami sembah di dalam Kristus Yesus. Engkau jauh lebih mengenal kehidupan kami. Dan kami terbuka di hadapanmu ya Tuhan. Kami mau menaikkan segala sembah. Kami mau menaikkan pujian kami. Hanya bagi satu nama yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan kami percaya pada hari ini ya Tuhan. Pada saat pujian dinaikkan, sembah dinaikkan. Kuasa Tuhan dilepaskan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus. Yang berdoa. Amen. Kami mau menaikkan. Seperti rusak yang haus Hidu aliran sungai-Mu Hatiku tak tahan menunggu Bagai tanah besar Menganti datangnya hujan Betul-betul pun jiwaku Tuhan Hanya engkau Pribadi yang mengenal hatiku Tiada yang tersembunyi bagimu Seluruh isi hatiku Kau tahu Dan bahwaku Juk lebih dekat lagi Padamu Tinggal dalam indahnya Dekapan kasih-Mu Oh, halus Hanya engkau Ternyata Let's sing Seperti rusak yang haus Rindu aliran sungai-Mu Hati ku tahan Berhubungi Ku bagai tanah Ku bagai tanah Kesan Menanti yang tidak Hanya hujan Berhubungi Siwaku Siwaku Ternyata Mari kita bagai berdiri bersama-sama Katakan Hanya engkau Hanya engkau Pribadi yang mengenal hatiku Ternyata yang tersembunyi bagimu Suruh isi hatiku Kau tahu Ternyata yang mengenal hatiku Ternyata yang mengenal hatiku Juk lebih dekat lagi Padamu Ternyata yang mengenal hatiku Ternyata yang mengenal hatiku Terima kasih. 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 Masukan Tuhan Mari bersama-sama kita maju Berjalan di dalam rencana Tuhan Dan kalahkan semua musuh yang ada di sekitar kita In Jesus' name In Jesus' name You guys ready? Let's do it Oh God is fighting for us Pushing back the darkness Lighting up the kingdom That cannot be shaken In the name of Jesus And we will shout it out Shout it out God is fighting for us Pushing back the darkness Lighting up the kingdom That cannot be shaken In the name of Jesus And we will shout it out Shout it out God is fighting for us Pushing back the darkness Lighting up the kingdom That cannot be shaken In the name of Jesus And we will shout it out And we will shout it out I will live I will not die The restoration Power of Christ God is fighting for us God is fighting for us Pushing back the darkness God is fighting for us In the name of Jesus And we will shout it out God is fighting for us And we will shout it out And we will shout it out God is fighting for us Pushing back the darkness And we will shout it out And we will shout it out And we will shout it out God is fighting for us God is fighting for us Tidak ada selamik pemikiranku Tidak ada terukur dasyat wasamu Apa yang terlihat mustahil bagiku Sebaliknya Itu sangat mungkin tidak jalananmu Bagi ku kaulah Tidak ada bandingnya Tuhan ku Yesus Bagi yang bergantung Besar dan ajarin perbuatanmu Bagi yang percaya Kami kemenangkan Bimiku datang Naikkan syukur Menemui Yesus ku tekas nama Yesus ku kuliah Dia raja Segala raja Di atas kepala Di atas kepala Tidak ada selamik Let's go Tidak ada selamik pemikiranku Besar Tidak ada terukur dasyat wasamu Listen Apa yang terlihat mustahil bagiku Sebaliknya Itu sangat mungkin Dia jalananmu Semuanya Bagi ku saulah Biar amaninya Tuhan ku Yesus Di atas kepala Tuhan ku Besar dan ajarin perbuatanmu Tidak ada selamik 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 Yesus ku tekas nama Yesus ku kuliah Dia raja, sejalan raja Dan anjai perwatamu Bagi yang percaya Kau beri kemenangan Dan ini ku datang menaikan syukur Yesusku, Yesusku Dia raja, dia raja Dan anjai perwatamu Bagi yang percaya Kau beri kemenangan Dan ini ku datang menaikan syukur Yesusku 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 Melihat Dia raja Segala raja Namanya Yesus Dia Segala raja Yesusku Raja Segala raja Haleluya 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 He can do exceedingly abundantly above all That we could ever ask or think according to the power that were in us Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita minta kita doakan Berdasarkan karya Tuhan dalam hidup kita Seberapa jauh kita terbuka Sampai sejauh itu Tuhan bekerja dalam hidup kita Makin kita buka kehidupan kita Dia makin luas Bekerja dalam kehidupan kita Yes Haleluya 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 Dia ngomong saja Pagi hari ini Haleluya 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 Amin saudara Amin Apapun Kasah saudara pegang firmanya Bisa terjadi Dalam kehidupan saudara Terima kasih Tuhan Buat mati hati ini Kesempatan sepulit dan itu Membuji dan membeli Dengan orang-orang Kecaman Engkau lah kepala gereja Kami membuji Kepala yang bukan Dengan hati kami Adakah yang lebih Sepian Dan penuh Kasih Selain Engkau Tuhan Adakah yang Lebih berkuasa Dan berda Selain Nyanyikan sama-sama Yang aku tahu Yang aku yakin Proclaim Kau Yesus segalanya Rindu Yang aku rindu Selalu Hati Dalam hidupku Sampai selamanya Tak ada yang dapat Tidak ada yang dapat Gantikan kau Tuhan Takkan tergoyakan Iman 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 percaya Kepala yang ku Kepala yang ku Sungguh Sungguh Kau tak tergantikan Sungguh Engkau Tuhan Tidak ada yang lain Yang mengamini Yang mengamini Kita terikat Tepuk tangan Sama-sama Buat Allah yang baik Itu Terima Tuhan Tidak ada yang lain Mari katakan Sama-sama Yang aku tahu Yang aku yakin Kau Yesus segalanya Yang aku rindu Memudang semua orang Bapak yang berdingan Mari kita berni Bersama-sama Kepala yang lain Sama-sama 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 Tidak ada yang dapat Gantikan kau Tuhan Tidak ada yang dapat Iman percaya ku Kepala yang dapat Hanya pilih tangan Ku tetap percaya Anak kau Tuhan Sungguh Kau tak tergantikan Kau tak tergantikan Kau tak tergantikan Kau tak tergantikan Saya tidak tahu persoalan Apapun yang kita alami Banyak hal yang terjadi Dalam hidup kita Jawabannya Kepala kepada Tuhan Dan dia akan menjawab Semuanya Maka sudah selesai Jawabannya Dua ribu Tapi aku tahu Sangat sudah selesai Depresi sudah selesai Persoalan apapun Dalam hidup Keluarga Sudah selesai Sudah selesai Di dalam hidup Mari kita membungkan Lagi kita untuk Biar aku inginku Selalu pagi Dalam hidupku Sampai selamanya Tak ada yang dapat Dan tidak kau lupa Sudah selesai Tak akan tergantikan Iman penjajaku Kemajamu Tidak akan tergantikan Ku tetap tergantikan Adakah ku sungguh Sungguh kau tak tergantikan Sungguh kau tak tergantikan Sungguh kau tak tergantikan Sungguh kau tak tergantikan Sungguh kau Tuhan Tidak ada yang lainmu Haleluya Haleluya Kau tak tergantikan Tiada yang lainmu Kau tak terguasa Shout to the Lord Shout to the Lord Haleluya Shout to the Lord On the earth Let us see Come on, come on. I said, nothing compares to the prophets I have in you. Come on, come on, come on, come on. Shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. There is power and praise. You can just give praise to the King. But nothing's on us and just keep the Lord and the Son of your name. I see more joy to find the world or your land. There is power and praise. I understand. I see more joy to find the Lord and the Son of your name. I see more joy to find the Lord and the Son of your name. Pastikan temukan dari dua ala kita yang besar. Pastikan suara-suara yang memiliki dua ala yang luar biasa. Mengasihi setiap kita. Dia mengasihi setiap kita. God love you guys. God love you people. Terima kasih Tuhan buat firmamu. Terima kasih buat kehadiranku. Banyak hal yang bisa terjadi. Bersama aku berfirma. Ini kehidupan kami. Tidak ada yang tertutupi. Engkau tahu semuanya. Engkau tahu hati kami. Kami mau terbuka kepada firmamu. Dan kami mau memilih untuk percaya. Apa yang dikatakan oleh firmamu. Instead of apa yang dikatakan oleh dunia. Karena kami adalah pemenang. Bahkan firmamu mengatakan kami lebih dari pemenang. Terima kasih Bapak. Ruh kudus tolong kami. Supaya kami bisa mengerti. Bantu kami. Supaya kami bisa mencerna. Bahkan menambah setek untuk melakukannya. Dalam kesahatian yang kami. Terima kasih Bapak buat waktu yang indah. Yang mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya katakan. Amin. Berikan tubuh tangan sekali lagi. Buat hal yang baik. Selamat siang. Berharap, berdoa. Sumpah tetap ada sukacita. Tengah-tengah Bapak Ibu. Karena kita percaya Tuhan bekerja pada waktu umat. Tuhan memuji, menyembah Tuhan. Baik. Kita dalam satu rangkaian tema tentang simplify our life. Kemudian kita belajar pada hari ini tentang simplify our personality. Tetapi bicara tentang personality. Ini bukan masalah penyeragaman tentang personality. Ada seringkali saya dengar hidup ini sudah ruwet. Jangan dibuat ruwet. Saya tidak ingin memperruwet Bapak Ibu semua. Tentang banyaknya hal-hal bagaimana assessment diri sendiri. Tetapi bicara tentang personality. Nanti saya akan mengupas tentang number chapter 13. Bukan angka 13, angka keramat. Tapi Bapak Ibu kita akan lihat bersama-sama. Saya punya personality kalau dites dengan D-I-S-C. Biasanya yang menikah kalau saya counseling saya pasti akan tes dengan satu tools yaitu D-I-S-C. Kalau saya dites yang high-nya itu adalah saya tingginya adalah tinggi I. Orang I itu orang intim, orang yang sangwin, orang yang extrovert. Dan saya D-nya juga tinggi. High D, high I. Tapi suami saya high C and high S. Orangnya stabil, saya orangnya moving, gampang gerak. Kemudian orangnya gak bisa diem. Suami saya orang stabil, tapi juga orang compliance, orang yang sangat teliti. Bayangkan dua sepasang ini saya orang DI, orang yang lihat gambar besarnya. Dan seringkali ke arah yang tidak teliti. Tapi suami saya sangat teliti. Sehingga dia semua akan tahu kesalahan yang sangat teliti. Dan apa yang saya ingin sharingkan pada saat ini bukan masalah Bapak Ibu harus seragam. Personalitinya harus begini. Tapi saya lebih ingin mengupas tentang bagian bilangan pasal 13. Bagaimana Bapak Ibu dengan saya, bagaimana Allah, kita melihat Allah, dan bagaimana kita melihat diri kita sendiri, itu akan menentukan seberapa jauh kita melangkah dan seberapa banyak kita bertumbuh. Jadi perjalanan kita, pertumbuhan rohani kita tidak semata-mata ditentukan apa kata Tuhan. Tuhan berferman tidak pernah salah. Tuhan mengenal kita 100 persen. Tetapi pertanyaannya apakah Bapak Ibu mengenal siapa diri kita dalam terang ferman Tuhan. Karena yang terjadi adalah seringkali kita tidak paham siapa diri kita. Jadi bagaimana Bapak Ibu dengan saya melihat Allah, dan bagaimana kita melihat diri sendiri, itu akan menentukan seberapa jauh kita melangkah dan seberapa banyak kita akan bertumbuh. Kita bilangan pasal 13, satu kisah pada waktu orang Israel, Musa mengutus 12 mata-mata, wakil 12 suku dikirim ke Israel, tanah perjanjian, The Promised Land. Mereka diminta untuk meneliti 10 orang membuat berita ini, dan 2 orang, Caleb dan Joshua, membuat berita yang lain. Apa yang mereka lihat sebenarnya sama, tetapi kesimpulan yang diambil menjadi kesimpulannya berbeda. Assessment pribadi, saya suka meng-assess diri saya sendiri, assessment, untuk melihat my strength and my weakness. Jadi apa kekuatan saya, apa kelebihan saya. Tapi ada satu buku tulisan Marcus Buckingham yang mengatakan, hanya jangan fokus kepada your weaknesses. Karena kalau kita terlalu fokus kepada our weaknesses, kita tidak akan melihat kekuatan dan tidak akan melangkah. Tapi yang kita melihat di sini, bagaimana assessment yang keliru, memberikan kesimpulan yang keliru, dan hasilnya keliru. Kita bilangan pasal 13, satu kisah 31 sampai 33, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang dihintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk dihintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Bangsa enak, suku enak, bukan enak dimakan, tapi bangsa Nevilim, orang raksasa. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat, dan kami lihat, diri kami seperti belalang, demikian juga mereka terhadap kami. Saya fokus kepada bagian yang terakhir. Juga kami melihat, kesimpulan yang diambil bukan Allah yang menyimpulkan. Allah tidak pernah menyimpulkan, tetapi 10 pengintai ini yang menyimpulkan. Dan kami lihat, kami melihat, mereka adalah raksasa-raksasa. Dan kami ini seperti belalang di dalam pemahaman kami, dalam penglihatan kami. In our own eyes, mereka menyimpulkan sendiri, and we look the same to them. Bagian ini yang saya ingin ajak Bapak, Ibu untuk memperhatikan bersama-sama. Bagaimana kita nanti akan ada dua poin saya sharingkan dari bagian ini. Karena orang-orang Israel, 10 orang ini memberikan kesimpulan dengan kata-kata, we seem like grasshopper in our own eyes, and we look the same to them. Mereka menyimpulkan, di mana Allah tidak beri kesimpulan. Saya jadi teringat pada waktu ada satu kisah, karena sebagaimana kita nanti menilai diri kita, itu juga yang akan terjadi. Sebabnya saya ingin mengajak Bapak, Ibu untuk membawa kepada poin pertama, meninggalkan pemikiran yang sempit. Meninggalkan pemikiran yang sempit. Penyebab seseorang stuck atau terjebak, bukan karena apa yang dipikirkan orang lain tentang kita. Atau apa yang Tuhan pikirkan tentang kita. Tuhan memikirkan kita, tidak pernah salah. Jadi seseorang terjebak atau stuck, bukan karena akibat perkataan orang lain, akibat perkataan lawan atau perkataan Tuhan, namun karena apa yang kita perhitungkan terhadap diri sendiri. Itu yang membuat seseorang stuck, terjebak. Seperti kata Amsal pasal 23, For as he thinks in his heart, so is he. Sebagaimana orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikanlah ia. Kehidupan yang stuck atau terjebak, itu adalah buah dari pikiran yang terjebak. Kehidupan yang mandek, kehidupan yang macet, yang stuck, itu karena buah dari pikiran yang terjebak. Itu sebabnya membawa Bapak Ibu lewat bacaan termantuan kita tadi, kita bilangan pasal 13, mengajak kita untuk melihat tentang bagaimana orang Israel melihat dirinya as a grace over, sebagai belalang. Seperti perhitungan yang kau buat dalam dirimu, demikianlah ia. Satu kali ada seorang laki-laki sudah dewasa, kisahnya takut ayam, kayaknya lucu ya, tapi sebenarnya enggak. Karena sampai hari ini pun kalau saya counseling masih ada juga, orang-orang sudah dewasa, sudah nikah, tapi takut dengan kecohak sampai pingsan-pingsan. Sampai akhirnya lari tikus, gara-gara tikus itu bisa sampai akhirnya teriak, isteri seperti kayak kelihatan pencuri atau penjahat. Dan saya, Bapak Ibu percayalah kalau saya ini orang usil muka, enggak saya saja sekarang kalem, tapi sebenarnya asalnya usil. Saya suka ngerjain orang, sekarang sudah bertobat, saya enggak akan ngerjain. Lalu waktu saya masih sekolah, SMA, saya punya teman sekelas itu takut sama belalang. Wah ini kesempatan untuk lahan untuk diusili. Membuli, nah saya harus bertobat karena saya suka membuli. Itu akhirnya saya tutup pintu waktu istirahat, saya cari belalang, saya lempar, wah saya dengar namanya heboh di kelas itu karena dia sendirian. Hanya gara-gara belalang. Dan ternyata ini bukan sebenar isapan jempol, banyak orang-orang mungkin duduk di sini hanya ketau, oh benar ini saya lihat kecoak kayak orang mau pingsan saja. Nah Bapak Ibu satu kali ada orang takut ayam. Dia datanglah ke psikolog, psikolog maskiater beda ya, psikater berarti dia ngasih obat, kalau psikolog enggak. Nah datang ke psikolog, dia tanya, ada apa Pak masalahnya? Pak saya takut ayam, tapi saya malu ngakui Pak. Pesakinya psikolog namanya psikolog, Pak. Bapak dengan ayam besar mana? Nah besar saya lah Pak. Oke kalau besar Bapak, kalau lihat ayam harusnya yang takut yang mana Pak? Ya saya, ya ayamnya Pak, saya kan lebih besar. Oke bagus, pada waktu di yakin-yakin kan dia merasa yakin Pak. Oke saya lebih besar dari ayam dan ayam harusnya takut. Keluarlah Bapak itu dari ruang psikolog tadi, waktu dia keluar di halaman dia lihat ayam, dia balik lagi. Balik lagi, Bapak psikolognya bilang gini, kenapa Bapak balik lagi? Kan Bapak harus percaya apa yang tadi saya katakan. Pak, tapi saya mau tanya, Bapak sudah beritahu enggak pada ayam, kalau saya lebih besar daripada ayam itu? Problemnya adalah seringkali ini terjadi. Berulang-ulang ketika saya mengkonsuling, saya meneguhkan, mengingatkan tentang ayat verman Tuhan, meneguhkan tentang siapa jadi diri kita, sangat sulit. Udah dikasih nasihat sampai saya mengeluarkan ayat berpuih-puih, tetap enggak percaya. Dan itu menjadi problem. Far as he think, in his heart, so is he. Sebagaimana dia membuat, sebagaimana kita membuat perhitungan dalam diri kita, maka kita akan berlaku seperti itu. Kalau saya membuat perhitungan dalam diri saya, oh saya pemalu, maka saya akan bertindak seperti itu. Bapak-Ibu, gara-gara laporan dari 10 pengintai tadi, gara-gara laporan 10 pengintai membuat Israel, bangsa Israel refuse to fight a fight was already fixed. Mereka tidak berjuang kepada perjuangan yang sudah ditetapkan buat mereka. Kalau seandainya mereka mencoba, bisa jadi mereka menang. Dan mereka lebih mengizinkan musuh untuk menggunakan senjata intimidasi, dan menghentikan mereka mencoba sesuatu. Berulang-ulang ketika orang diteguhkan dengan verman Tuhan, dinasihati baliknya kepada, ya tapi kan saya begini, saya enggak mampu, saya kan bukan kayak Kak Lit. Problemnya bukan masalah kayak saya atau tidak. Tapi problemnya adalah apakah kita mempercayai verman Tuhan atau tidak. Kalau Bapak-Ibu melihat Alkitab menunjukkan kurangnya effort, kurangnya usaha mereka, bukan karena Tuhan yang salah. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan menyampaikan vermannya tepat, penilaian Tuhan itu tepat terhadap kita. Bukan Tuhan yang salah, tetapi kesimpulan mereka sendiri yang mengatakan, kami adalah grace over, kami adalah belalang. Bapak-Ibu Israel kalah bukan karena peperangan di promised land, tetapi mereka kalah karena ada belalang di kepala mereka. Israel kalah bukan karena mereka melakukan peperangan di promised land, tapi mereka kalah karena ada grace over dalam pikiran mereka. kami melihat, kami seperti belalang di dalam my own eyes, dalam pandangan kami, dalam pikiran kami. Demikian juga mereka terhadap kami. Mereka belum melakukan peperangan, tapi mereka sudah kalah duluan karena ada belalang di dalam kepala mereka. Bapak-Ibu, raksasa di promised land, orang enak di tanah perjanjian itu bukan problemnya. Karena Bapak-Ibu dengan saya terlahir, dibangun, dipilih untuk menghadapi raksasa itu. Tuhan tidak membuat kesalahan, Tuhan juga tidak berbuat salah dan Tuhan tahu di mana kita ditempatkan, Tuhan tahu kita ditaruh di satu situasi, bukan itu problemnya. Problemnya adalah the grace over in their heart, in their head. Karena ada belalang di kepala mereka. Tuhan tidak pernah salah, banyak orang berkata, ya aku jadi gini nih kan karena saya latar belakangku kayak begini. Latar belakangku sudah keluarga amburadul, saya tidak mampu, tidak seberuntung kamu lah. Kamu kan keluarga oke, tidak cerai memang oke keluargamu. Kamu juga ada ekonomi, makanya kamu bisa sekolah tinggi, tidak kayak saya. Bapak-Ibu, saya terlahir dari keluarga yang tidak ideal. Keluarga yang tidak balance dalam arti hubungan ayah dan mama, papa dan mama. Dan juga saya terlahir sebagai sepatu pribadi, ini pola aso ya, pola didik. Dan sehingga saya membenci, dilahirkan sebagai seorang perempuan. Tapi saya ini perempuan asli ya, gak pakai operasi ini. Gak pakai operasi, saya perempuan asli. Tapi dulu saya gak suka. Dan saya dilatih dari kecil tidak boleh menangis, tidak boleh keluar air mata. Kata ayah saya, air mata itu simbol kelemahan. Jadi saya mau dipukul kayak apapun, gak akan pernah nangis. Dan saya dari kecil sudah biasa latihan boxing. Jadi suka diadub dan boxing. Dan saya bilang enak jadi laki. Jadi perempuan itu banyak limitasi. Salah satu contoh, saya suka dulu bilang, kalau perempuan itu identik dengan lemah, suka ngerengek, orangnya nangisan. Nanti kalau laki itu kalau panas, dia buka baju di mana saja oke. Kalau perempuan gak boleh. Kalau malam pun pulangnya juga ada batasan. Dan saya benar-benar dulu merasa saya salah dilahirkan sebagai seorang perempuan. Ditambah saya berkata, saya salah dilihatkan dalam keluarga ini. Dan saya merasa saya salah, kenapa keluarga ekonomi saya ancur-ancuran. Sehingga saya tidak bisa melanjutkan kuliah. Sehingga akhirnya saya harus bekerja sambil kuliah. Tapi saya bersyukur pada Tuhan. Karena problemnya, problemnya bukan siapa orang tua saya. Problemnya bukan masalah saya ditempatkan di mana. Problemnya bukan gender saya. Problemnya adalah crossover di dalam kepala saya. Ketika saya kenal verman Tuhan. Dan pada waktu satu ayat ini membebaskan dirum saya. You are, you are the light of the world. Ayat itu sederhana, kitab Matius pasal 5. Bahkan sebelum saya melakukan apapun, Tuhan sudah memanggil saya dan Bapak Ibu, you are. Bukan kamu akan menjadi, you will become. Itu bukan on becoming. Ayat itu mengatakan, you are the light of the world. Sebelum saya melakukan apa-apa, Tuhan sudah memanggil saya. Send the light of the world. Sehingga ayat itu saya melihat bahwa Tuhan punya impian yang besar pada Bapak Ibu dengan saya. Dan membuat saya akhirnya, karena belalang dalam kepala saya itu yang membatasi Tuhan. Dan saya menerima gender size sebagai seorang perempuan. Dan saya menerima latar belakang keluarga saya. Saya terima kondisi perekonomian keluarga saya. Dan akhirnya saya bilang, Tuhan, Engkau punya rancangan yang agung. Sehingga saya menempuh sekolah bukan karena saya senang sekolah. Saya tempuh sampai master bukan karena saya senang sekolah. Tetapi saya ingin menjadi sebagaimana yang Tuhan desainkan dalam hidup saya. Bapak Ibu, problemnya bukan karena latar belakang Bapak Ibu. Bukan karena gender Bapak Ibu. Bukan karena engkau ditempatkan di mana. Bukan itu problemnya. Problemnya adalah grace over di dalam kepala kita. Dan kalau Bapak Ibu melihat dalam firman Tuhan, bagaimana Allah memanggil Bapak Ibu dengan saya begitu amazing. Yang pertama kita belajar tentang menyingkirkan, keluar dari pikiran yang sempit. Saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu percayai. Kadang-kadang banyak orang berkata, Ya, kau kan tidak seberuntung kamu. Aku sudah kondisi kayak begini, mau sekolah aja susah. Saya harus banting tulang. Tetapi bukan itu problemnya Bapak Ibu. Tuhan itu tidak pernah salah menempatkan kita pada situasi, pada keadaan, pada keluarga. Dan kita tidak bisa pilih. Apapun latar belakang kita. Your destiny. Tidak ditentukan oleh your history. Your destiny. Tidak ditentukan oleh karena our past. History kita. Tapi destiny kita ditentukan oleh the word of God. The firman Tuhan. Kemudian yang kedua. Kita belajar tentang percaya diri yang alkitabiah. Sering saya mendengar kalau orang confidence dianggap sebagai orang yang sombong. Sehingga banyak orang kadang-kadang sepertinya rendah hati, tetapi sebenarnya bukan seperti itu. Dan mengelola pujian itu juga harusnya sama pada waktu kita mengelola kritikan. Karena saya biasanya suka bantuin asher, saya nyalamin orang. Kadang-kadang saya suka memuji, saya apadanya memuji. Saya kadang-kadang bilang begini, bajumu bagus sekali. Saya bilang gini, kan itu pujian, komprimen. Harusnya dia mereplay, thank you Khalid. Nah tapi dia reply, ah enggak Khalid ini baju obralan, murah kok Khalid. Murah. Gara-gara dia ngomong begitu, saya jadi tahu bajunya obralan. Atau kalau misalnya saya memuji seseorang yang disini tadi. Wah hari ini luar biasa loh pujianmu. Kamu ngeliding pujian penyempan luar biasa. Kadang-kadang ada orang bilang, hanya Tuhan yang layak terima pujian. Pasti itu, Tuhan itu layak terima pujian. Tapi ketika kita dipuji, ya kita belajar thank you. Masalah kepala besar, urusan kita di ruang doa. Selesaikan dengan Tuhan. Bapak Ibu bicara tentang percaya diri yang Alkitab ya. Kita melihat bahwa banyak kali kita ngecap orang yang confidence, itu dengan arrogance, arrogance orang itu. Tapi melihatlah Bapak Ibu, nanti saya akan tunjukkan di Alkitab ya, bagaimana Kristus melihat dirinya sendiri. Arogance, saya memberikan satu definisi begini. Arogance doesn't come from knowing who you are. Arogance itu tidak datang karena kita mengetahui siapa diri kita. Lihatlah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, I am. Aku adalah pokok anggur yang benar. Aku adalah pintu, aku adalah terang dunia. Bagi kita yang hidup di masa itu, kalau kita orang farisi, diarokan, overconfidence. Tapi Yesus tahu siapa dirinya. Pengenalan, pemahaman tentang siapa dirinya, membuat dia tidak tergoyahkan pada waktu diuji oleh setan. Kalau kamu benar anak kalah, ubah batunya jadi roti. Yesus tidak perlu membuktikan, karena dia tahu memang dia anak kalah. pemahaman, pengenalan kepada diri sendiri itu bukan kemudian menandangkan sebagai sombong. Arogance doesn't come from knowing who you are. Atau what you can do. Atau what you have. Kan nanti kasihan kalau orang kaya, punya harta, punya uang, punya mobil, punya rumah bagus. Wah sombong itu. Bukan. Arogance comes. Arogance itu datang ketika kita melupakan siapa yang memberikan itu pada kita. Arogance itu datang ketika kita lupa siapa yang memberi jabatan itu pada kita. Ketika kita lupa siapa yang memberi posisi itu pada kita. Kita lupa siapa yang memberi kekayaan itu pada kita. Kita lupa siapa yang memberi kesehatan itu pada kita. Itulah arogance. Tapi ketika Bapak Ibu tahu siapa diri Bapak Ibu, itu bukan arogan. Sekalipun Bapak Ibu membaca Alkitab, Yesus di dalam level tertentu punya self-awareness. Kesadaran diri sendiri. Aku terang dunia, akulah pokok anggur yang benar. Akulah air kehidupan. Dia punya self-awareness yang tepat. Dan ini penting sekali, kalau Kristus saja memerlukan self-awareness, terlebih lagi Bapak Ibu dengan saya. Karena pemahaman pada self-awareness, kesadaran pada diri sendiri, akan menolong kita untuk bisa menyelesaikan tugas atau assignment kita. Bapak Ibu, kalau kita melihat Yesus saja memerlukan kesadaran diri sendiri, terlebih lagi juga Bapak Ibu dengan saya. Itu sebabnya saya akan membawa pada ini. Kalau setan tidak mampu untuk mengalihkan pengenalan Bapak Ibu pada Tuhan, Bapak Ibu tetap ingin mengenal Tuhan. Dia akan mengalihkan Bapak Ibu untuk mengenali siapa dirimu di hadapan Tuhan. Kalau setan tidak berhasil membuat engkau menjauh dari Tuhan dan kau tetap mau mengenal Tuhan. Dia akan buat engkau tidak mengenali siapa dirimu sebenarnya di hadapan Tuhan. Sebabnya banyak orang Kristen stuck, terjebak. Karena pemahaman, pemikiran, kesimpulan yang dia buat sendiri. Sementara Tuhan tidak bicara seperti itu. Jika setan tidak mampu menjatuhkan Bapak Ibu dengan kesombongan, di mana kesombongan kata Alkitab itu awal kejatuhan. Kalau tidak bisa menjatuhkan kita kesombongan, dia akan pakai pendulum satunya. Ngeswing kepada satunya, yaitu inadequacy. Atau rasa tidak mampu. Yang kadang-kadang kita melihatnya seperti orang rendah hati. Sebenarnya tidak. Bapak Ibu kalau kita melihatnya, inadequacy atau rasa tidak mampu itu membunuh assignment kita, tugas-tugas kita sebanyak pada waktu kesombongan itu menghancurkan. Assignment kita, panggilan kita, tugas kita tidak hanya dihancurkan atau dibunuh oleh kesombongan kita, tapi sekaligus dibunuh, dihancurkan oleh inadequacy, ketidakmampuan kita. Kita tidak akan pernah tahu bahwa Musa itu memiliki rasa, perasaan inadequacy. Kayaknya, wah oke ya rendah hati, sebenarnya tidak. Sampai Tuhan, biasanya Tuhan, Tuhan kalau memanggil seseorang, hal pertama yang dilakukan adalah mengeluarkan inadequacy seseorang. Ketika Tuhan memanggil seseorang, biasanya dia akan mengeluarkan rasa tidak mampu yang menurut penilaian kita sendiri. Contoh, Musa. Pada waktu Allah memanggil Musa, Musa kita menampak, kita melihat tentang inadequacy-nya dia, rasa tidak mampu dia. Ah Tuhan, aku ngapain dia bicara, aku enggak petah lidah. Kayaknya rendah hati bukan? Kayaknya rendah hati, tapi kita lupa inadequacy. Ketika Tuhan memanggil, kita tidak mempercayai apa kata Tuhan tentang kita. Kita lebih mempercayai kesimpulan kita. Ada grace over dalam kepala kita. Padahal Tuhan memanggil Yeremia. Yeremia, aku panggil engkau. Yeremia berkata, Tuhan, historiku inilah Tuhan. Aku enggak punya experience, aku enggak punya pengalaman. Dan aku masih muda, di tempat ini banyak kali Tuhan ingin memakai kehidupanmu. Tapi engkau memajukan inadequacy, ketidakmampuan. Sepertinya rendah hati. Tapi ada tu Tuhan suruh memanggil Yeremia. Yeremia, Tuhan, aku masih muda. Dan aku tidak experience, enggak punya pengalaman. Pada tu Tuhan memanggil Gedeon. Kita mengatakan Gedeon ini mengirik gandum di tempat tersembunyi karena takut. Kalau kita baca, kita bilang, wah takut. Tetapi pada waktu malaikat Tuhan datang, dia memanggil Gedeon. Hei, engkau pelawan yang gagah berani. Tuhan memanggil bapak ibu dengan saya dengan panggilan yang tepat. Setan menaruhkan dalam pikiran kita, bukan kesombongan. Kalau orang sombongan enggak suka kan ya. Kita biasanya, ah jangan sombong. Tapi kita lupa ada pendulum satunya. Inadequacy. Rasa tidak mampu yang sepertinya kayaknya rendah hati. Padahal Tuhan panggil Gedeon. Gedeon menjawab, Tuhan, aku dari kelompok. Golongan lebani Manasseh yang paling kecil. Manasseh itu sebenarnya kalau orang Israel kan ada 12 suku, harusnya kan Yusuf. Tapi kan dipecah, diberikan kepada dua anaknya, Efraim dan Manasseh. Gedeon bilang, aku dari suku Manasseh yang paling kecil dan aku yang paling muda. Mudah dari keluarga ku. Tuhan my pass background ku. Di tempat ini ada kali banyak kali Tuhan berbicara dan memanggil engkau. Dan keberkauan, Tuhan background ku kayak begini. Masa lalu kayak begini. Kalau saya stuck pada itu, enggak mungkin ada sampai hari ini. Karena saya akan meratapi siapa saya. Meratapi tentang latar belakang saya. Meratapi tentang ketidakberuntungan saya. Tetapi ketika Tuhan berkata, you are the light of the world. Saya lebih mempercayai kata-kata itu ketimbang kata-kata orang lain. Musa berkata tidak betah lidah. Yerimiam berkata masih muda dan tidak berpengalaman. Gedeon, suku terkecil dengan background keluarga dan dia seorang penakut. Tapi tahukah Tuhan memanggil Bapak Ibu dengan saya? Bacalah Alkitab. Tuhan cara memanggil pada Bapak Ibu dengan saya di atas normal. Dia berkata begini, kamu adalah terang dunia. Di atas normal bukan? Tuhan, aku aja di rumah tidak menjadi terang. Tapi Tuhan berkata, you are the light on the world. You are the salt on the world. Dia memanggil kita di atas normal. You are more than conqueror. Bukan sekedar pemenang, tapi more than conqueror. Lebih dari orang menang. Kamu adalah kepala dan bukan ektor. Engkau akan beri hutang, bukan orang yang berhutang. Tuhan cara memanggil kita luar biasa. Problemnya adalah untuk mensimplify sebenarnya. Tinggal percaya pada firman Tuhan. Dan menghidupi. Kita yang membuat rumit. Kita membuat rumitnya dengan cara, Wah anak tuh kayak begini, aku gak akan mampu dan lain sebagainya. Bapak Ibu, satu kali saya dinubuhati oleh dokter Immanuel Kanestrasi. Pada waktu itu tidak ada perempuan yang jadi gembala. Dan tiba-tiba saya dipanggil. Di dia. Saya durapi tangan saya, kemudian dia bilang gini. Jangan merasa asing di dunia laki-laki. Kadang-kadang saya merasa asing. Kayaknya Tuhan salah memanggil saya. Sebagai seorang pemimpin. Tetapi akhirnya saya harus datang pada Tuhan. Datang kepada panggilan Tuhan. Dan saya ingin menjadi sebagaimana Tuhan lakukan dalam kehidupan saya. Bapak Ibu, musuh yang sama yang bekerja dengan kesombongan, musuh yang sama bekerja dengan rasa tidak mampu. Jadi setan menghancurkan hidup kita bukan hanya dengan kesombongan saja. Tapi dia menghancurkan kita dengan inadequacy. Rasa tidak mampu. Alkitab tidak meminta kita membuang confidence. Rasa tidak mampu. Rasa tidak mampu. Inadequacy. Itu mengurung kita untuk menyelesaikan our unique destiny. Bapak Ibu dengan saya, kita punya desain yang unik dari Tuhan. Tetapi saya akan baca saja agak segini pelan. Jika kita tidak meng-embrace, tidak merangkul our unique design, maka kita tidak akan pernah melangkah masuk ke dalam our unique gifting. Bapak Ibu dengan saya punya gift yang unik. Saya tidak bisa menggantikan posisi Bapak Ibu dalam kerajaan Allah, Bapak Ibu juga tidak bisa menggantikan fungsi saya. Kita punya unique calling, kita punya unique destiny, kita punya unique gift. Kalau Bapak Ibu tidak bisa merangkul our unique design, desain Allah yang unik, desain Allah yang unik adalah begini. Saya tidak bisa merubah jati diri saya, maksud saya tidak bisa merubah orang tua saya, dari mana saya berasal, suku apa, saya tidak bisa merubah itu, ditempatkan bagaimana gender saya, desain Tuhan, sebenarnya tidak bisa dirubah. Saya perempuan, desain Tuhan meletakkan saya seorang perempuan. Itu my unique design. Dan kalau saya tidak bisa meng-embrace, maka saya tidak bisa step into melangkah kepada my unique gifting. Saya tidak akan pernah bisa masuk melangkah kepada karunia unique. Dan kalau saya tidak melangkah kepada my unique gifting, saya tidak pernah bisa menyelesaikan my unique destiny. Bapak Ibu dengan saya kita punya unique destiny. Kita punya destiny yang daripada Tuhan masing-masing harus dimenyelesaikan. Dan kalau kita melihat doubt, di dalam unique destiny, di dalam our unique destiny, termasuk di dalamnya ada solving problem, menyelesaikan masalah. Tuhan mempersiapkan doubt. Pada waktu dia dimasukkan kepada destiny-nya, dia menjadi pemecah, memberikan jalan keluar ketika dia mengalahkan Goliath. Jangan-jangan Bapak Ibu dengan saya, di proses dalam situasi yang mungkin tidak enak, mungkin Bapak Ibu berkata, kenapa aku selahir dari keluarga seperti ini? Kenapa kondisi saya seperti ini saat ini? Kenapa saya mengalahkan seperti ini? Jangan-jangan engkau diproses untuk meng-accomplish, untuk menyelesaikan destiny kita masing-masing. Daud disiapkan oleh Tuhan, supaya dia menjadi pemecah solusi pada waktu Israel, tidak bisa mengalahkan Goliath. Dan doubt dipersiapkan oleh Tuhan. Saya mengundang para pemain musib maju ke depan, Bapak Ibu hanya dua poin saja. Bilangan 13 berbicara tentang bagaimana kita mengeluarkan grace over dari kepala kita, keluar dari pikiran yang sempit. Bapak Ibu dengan saya, lihatlah kepada firman Tuhan, bukan kata orang, bukan siapapun berkata tentang diri kita yang menentukan dep kita. Tuhan pun juga tidak pernah salah memanggil kita. Yang menjadi problem adalah, karena ada belalang dalam kepala kita. Keluarkan itu. Belajar mempercayai firman Tuhan. Sebuah yang Kaleb dan Joshua, benar yang kita hadapi memang para raksasa-raksasa, tapi Tuhan berjanji kita akan mengalahkan mereka. Yang kedua, memiliki confidence secara biblical. Jangan malu, jangan takut kalau misal Bapak Ibu punya confidence, dalam level-level tertentu kita memerlukan confidence. Yang biblical. Kenal siapa diri kita. Kenal siapa oleh memanggil kita. Sehingga kita tidak terjebak di dalam kerendah hatian palsu. Yang seolah-olah rendah hati, tapi sebenarnya inadequacy. Rasa tidak mampu. Dan Tuhan harus mengeluarkan itu sebelum memakai Musab. Dan Tuhan harus mengeluarkan itu dari kehidupan Yerimia, sebelum Allah memakai Yerimia. Dan Allah harus mengeluarkan dari kehidupan Gideon, sebelum Allah memakai Gideon. Dan Allah juga akan mengeluarkan inadequacy dalam kehidupan kita, sebelum dia memakai kehidupan kita. Datanglah pada Tuhan. Simple. Percaya yang Alkitab katakan tentang Bapak Ibu dan saya. Bagaimana Allah memanggil Bapak Ibu dengan saya. Tidak ada yang salah. Dan saya tutup dengan bagian ini sebelum pujan dinyanyikan. Satu kali saya harus counseling. Sepasang suami istri. Suami istri ini kepikin punya anak. Dia bilang Kalid bisa counseling. Oke silahkan datang ke kantor. Karena itu counseling. Kalid pernah ingat kan mendoakan saya supaya punya anak. Iya. Saya ingat itu pada waktu ada pesta pernikahan di satu hotel di Surabaya. Bersama-sama anak kontak kita doa rame-rame. Iya Kak Alid. Saya hamil, istri saya hamil Kak Alid. Wah saya sebagai orang yang mendoakan ikut senang. Puji Tuhan saya bilang puji Tuhan. Biasanya kalau Bapak Ibu punya anak pertama. Seperti Sadu punya anak pertama. Itu senangnya luar biasa. Senang sekali. Di nanti-nanti apalagi ini cukup lama tidak punya. Bisa hamil akhirnya hamil. Tapi Kak Alid dia bilang gini. Saya punya anak saya gak senang. Biasanya orang punya anak pertama senang. Tapi saya gak senang. Saya tanya kenapa. Kenapa Tuhan izinkan anak saya lahir dalam kondisi anusia mikrosia. Tanpa daun telinga. Saya rasa Bapak Ibu disini. Saya yakin sampai hari ini belum pernah pegang daun telinga. Dan Tuhan terima kasih untuk daun telingaku. Ini bukan untuk menyantolin rambut begini aja ya. Anusia mikrosia. Walaupun bisa direkonstruksi waktu siap 10 tahun. Tapi dia bilang gini. Anak ini nanti speech delay. Anak ini begini dan dia akan tumbuh bengkong. Karena tulang leher sama tulang pipi sama tenggorakan akan jadi satu. Saya bilang lihat fotonya sih. Saya pasti jatuh cinta dengan anakmu. Anak ini anusia mikrosia tanpa daun telinga. Selamanya bayi ya tetap gembira suka cinta. Terus saya melihat memang mukanya rada miring. Saya udah tanya ke beberapa macam dokter. Saya bilang saya gak tahu. Tapi yang saya tahu bahwa dunia menilai dengan cacat tidak cacat. Tapi Allah tidak menilai seperti itu. Allah mengatakan di masmur 139. Kejadianmu dasyat dan ajaib. Tuhan menenun. Tuhan gak random berkata waduh salah pasang. Aku belum pasang telinganya kok keburu lahir. Allah gak seperti itu. Saya bilang saya gak ngerti. Apa tujuan kamu harus menemukan. Tapi yang saya tahu Allah tidak pernah serampangan. Akhirnya saya cerita. Saya gak tahu jawabannya. Tapi yang saya tahu adalah ada Nik Fujifik. Tanpa dua lengan. Dan tanpa kaki. Tapi ketika dia melihat bersyukur untuk rancangan Allah. Melalui proses yang sangat lama. Dan akhirnya dia mengetahui tentang assignment yang bisa hanya dia saja nyelesaikan. Hidupnya jadi berkat. Dipakai ton jadi berkat bagi banyak orang. Dan saya cerita tentang Tony Melendez. Terlahir tanpa daun telinga. Sepanjang hidupnya dibully. Buntung, buntung, buntung. Namanya juga anak-anak ya. Tapi Tony punya mama seorang penyanyi, pemuji. Papanya pemain gitar. Dan Tony bilang begini. Saya bisa berhubungan dengan Tuhan lewat musik. Tapi tangan saya buntung. Gimana saya bisa main gitar. Dan dari biografinya dia bercerita. Saya latihan pakai kaki saya. Six hours per day. Saya latihan main gitar lewat kaki. Dan satu kali saya melihat videonya. Dia bermain musik menciptakan lagu. Di depan Paus Yohannes. Dan dia diberikan satu kata-kata. Kamu encourage. Orang sangat bisa memberikan kekuatan. Dan dia sekarang dipakai untuk menjadi motivator. Untuk menguatkan orang-orang yang handicap. Saya bilang ke dia. Saya gak tahu tujuan Tuhan. Tetapi kalau kamu kalah saat ini. Saya gak yakin kamu bisa mendampingi anak mudam kemenangan. Saya percaya mujijat. Tetapi seandainya gak tumbuh daun telinganya. Kalau kamu menang hari ini. Karena kamu sudah menolak anak. Saya gak yakin kamu bisa mendampingi anak mudam kemenangan. Saya gak tahu desain Tuhan. Dan diri kita masing-masing. Bapak Ibu harus menemukan. Tetapi yang paling simple adalah. Percaya firman Tuhan. Bagaimana Allah memanggil Bapak Ibu dengan saya. Dan hidupi. Tuhan tidak pernah memanggil Bapak Ibu dengan saya. Sebagai pejundang. Tuhan tidak pernah memanggil kepada hidupannya. Sebagai loser. Orang yang kalah. Tapi more than kanker. Datang pada Tuhan pada saat ini. Hampiri dia. Tuhan ambil semua pikiran-pikiran yang sempit. Membatasi engkau. Pakailah kami. Kami tidak ditentukan oleh apa kata orang. Bagaimana latar belakang kami. Kami ditentukan oleh firman Tuhan. Bagaimana latar belakang kami. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebagaimana sepuluh pengintar kami melihat diri kami seperti belalang di dalam pemikiran kami mereka beri kesimpulan dan kesimpulannya sama kami siang hari ini duduk disini, dengarkan panggilan Tuhan, Tuhan gak pernah memanggil engkau, engkau aneh gagal karena kamu ini semuanya gagal Tuhan tidak pernah memanggil seperti itu engkau kau membuat kekacauan kau membuat masalah, kau troublemaker Tuhan tidak pernah memanggil seperti itu Bapak Ibu dengan saya kita didesain secara unik untuk menggenapkan destiny yang unik yang Bapak Ibu dan saya hanya bisa nyelesaikan respon secara sederhana percaya berman Tuhan dan hiduplah di dalam pujikan reprenya lagu ini Jesus, I need you Datanglah kepadaku dan hiduplah di dalam dan hiduplah di dalam dan hiduplah di dalam Dengarkan perkataan firman Tuhan yang dia mengatakan, Sebelum kita melakukan apapun, dia sudah memanggil Bapak Ibu dengan saya, You are the light of the world, kau adalah terang dunia. Tuhan ingin terang kita bersinam sehingga mereka membeliakan Bapak kita di surga. Let your light so sign before man, kata Alkitab. Biarlah terangmu bersinar, terang itu sedang dalam hatimu, dalam hidupmu. Kau tidak dipanggil untuk menjadi, on becoming, tapi terang itu sedang dalam dirimu. Let your light so sign before man, biarlah endaknya terangmu bersinar di dalam banyak orang. Sehingga mereka melihat perbuatan baikmu dan mereka membeliakan Bapak di surga. Kenapi your destiny-mu, kenapi panggilan Allah. Percayalah pada firman Tuhan, dan hidupilah sesuai firman Tuhan. Dan maka engkau akan melihat hidupmu di bagiannya Tuhan sebagai magisai Tuhan. Dan terima kasih untuk pada siang hari ini. Biar the truth, firman Tuhan itu, kebenaran itu, memerdekakan setiap kami. Dan kami mempercayai perkataan firman-Mu. Dan kami bertindak sesuai firman. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami memerlukan engkau di setiap keadaan, setiap kondisi dekat kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa cap syukur. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita makan roti ini. Kita percaya ini adalah tubuh Kristus. dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. 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 Bapak-Ibu Saudara, ada dorongan bahwa ada beberapa mungkin dari kita yang hari-hari ini sedang bergumul dan menantikan hikmat yang dari Tuhan. Karena hari-hari ini atau minggu-minggu ke depan ini, ada beberapa dari Bapak-Ibu Saudara yang harus memutuskan sesuatu dan ini perlu, perlu. Ini satu hal yang mendesak dan engkau perlu, hikmat dari Tuhan. Ingat bahwa seperti yang disampaikan tadi dalam firman, bukan apa yang dikatakan oleh manusia, tetapi apa kata firman. Biarlah hari-hari ini mendekat sama Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Pegang firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Mari kita imani Bapak-Ibu Saudara. Siapapun kita saat ini, pada saat kita berdoa imani, Tuhan aku akan lihat jawaban doa terjadi pada hari-hari ini. Aku akan lihat ada terobosan iman. Aku akan lihat, aku akan dapatkan hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan kami datang membawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hidup kami terbuka. Oleh karena pada saat kami datang, kami tidak sungkan-sungkan untuk berkata kepada engkau, engkau lah Bapak kami, engkau tahu bahwa aku adalah anak-Mu. Pada saat aku datang, aku akan menyampaikan apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi isi hatiku. Mari jemaat Tuhan, datanglah di hadapan Tuhan saat ini. Katakan apa yang menjadi pergumulan-Mu di dalam hatimu kepada Tuhan. Karena semua itu terbuka. Tuhan kau melihat setiap hati jemaat-Mu pada siang hari ini. Apa yang menjadi pergumulan mereka. Apa yang menjadi keluh kesah. Apa yang menjadi pergumulan. Bahkan hari-hari ini ada banyak yang memerlukan engkau, membutuhkan hikmat dari engkau untuk memutuskan satu hal yang penting, memutuskan beberapa hal yang penting yang akan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Bahkan ada yang bergumul mengambil sebuah keputusan yang akan menentukan masa depannya. Tuhan berdoa biarlah karuniakan hikmat kepada setiap jemaat-Mu. Karena barang siapa mencari, dia akan mendapatkan. Barang siapa mencari hikmat, Amsal katakan dia akan mendapatkan. Tuhan biarlah jemaat-Mu pada hari-hari ini. Datang kepadamu menjadi pelaku-pelaku firman. Karena firman itulah penuntun kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengangkat tangan kita. Diberkati langkah, kiranya apa saja yang kau kerjakan. Tuhan sendirinya akan memberikan keberhasilan. Dan firman Tuhan itu akan menuntun kehidupan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami dengan iman saat ini. Percaya bahwa Allah yang berjalan di depan kami akan menuntun. Dari iman kepada iman. Dari kemenangan kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan. Amin, amin, amin. Selamat siang Tuhan memberkati setiap kita Bapak Ibu Saudara. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!